Sudah, mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membagikan hasil dari pelatihan saya mengenai Transformational Leadership ISU oleh Pak Ari Ginanjar Agustian sebagai mentor Kali ini saya akan bagaimana membahas terkait Transformational Leadership Mengapa setiap bisnis gagal? Karena jika Anda berpikir menjelaskan way of the excuse and explanation maupun hubungan dan terkait bisnis itu karena kegagalan itu disebabkan karena poor leadership atau miskin terkait kepemimpinan Terkait total transformational model yang sudah saya dapat dari pelatihan mengenai misi, visi, atau tujuan dari suatu perusahaan yaitu bagaimana Transformational Leadership itu menggabungkan antara melihat dari culture transformational yaitu behavior, value, belief suatu perusahaan digabungkan dengan bisnis transformation terkait struktur strategi, sistem, dan perusahaan untuk membentuk suatu dibentuk untuk mengeksekusi sehingga bisa menunjukkan performance suatu perusahaan sehingga dibutuhkan suatu transformational leadership ini nah disini inti dari ini terkait perusahaan bisa mencapai sukses yaitu dibutuhkan transformational leadership nah disini transformational leadership ini terkait internal understanding dan juga leadership DNA setiap individu itu memiliki leadership DNA yang berbeda-beda disini nanti dalam menilai suatu transformational leadership ini dibutuhkan suatu growth individual consideration role model itu yaitu idealist influence dan inspiring yaitu inspirational motivation dan juga inovatif yaitu intellectual stimulation ini menurut Peter F. Drager dia menyebut bahwa if we talk about management we talk about human behavior and human institution maksudnya tingkat kemanusia dan insting setah manusia di Indonesia itu 90% Indonesia ini workforce is not injured at work disini membedakan antara satisfied employees dengan injured employees ini beda yang ini pekerja itu puas tapi dia gak bisa kalau bedanya bedanya ini employee certified ini atau pekerja yang sudah sangat puas atas pekerjaannya yaitu dia ciri-cirinya itu mungkin dia mungkin atau tidak mungkin produktif dia juga meluangkan waktu mereka belum tentu energi mereka dalam pekerjaan mereka yang ketiga yaitu ambil sikap menunggu atau melihat biasanya ciri-ciri orangnya itu mengambil sikap menunggu atau melihat itu yang ciri-ciri dari pekerjaan yang apa pekerja yang sudah puas kalau pekerja yang injured employees dia biasanya ciri-ciri itu bekerja dengan penuh semangat yang kedua itu dia melakukan dengan konsistensi levelnya tinggi yang ketiga itu mendorong suatu perusahaan itu inovasi dan juga memajukan organisasi sehingga perusahaan itu bisa berkembang disini engagement level by generation disini membedakan antara tahun lahir tahun 1980 sampai 1994 ini dia rata-rata not engaged untuk engaged-nya yaitu levelnya disiplikasi skor 28 untuk generasi X ini not engaged juga skornya masih 51 seperti yang ditampilkan dia di di site ini untuk milenial jarang sekali dia biasanya akan meninggalkan pekerjaannya lebih dari satu tahun 12 bulan dia ingin dia apa if job market improve ini pekerjaannya lebih baik biasanya milenial dilakukan oleh orang milenial untuk change leadership mulai yang lalu sampai dengan masa depan ini seperti untuk merubah kepemimpinan itu biasanya yang lalu itu biasanya my paycheck biasanya puas akan ini untuk merubah change itu biasanya kalau untuk masa lampau itu my boss juga annual review my weakness and feedback untuk voucher biasa dia ingin mencapai tujuan kalau untuk masa depannya terkait seseorang itu merubah bisa menjadi seorang pemimpin dia juga men-development juga men-coach on game conversation juga memiliki kekuatan dan juga feed forward di sini di sini ada dua yaitu terkait transnational leadership dan juga transformational leadership kalau transnational leadership bedanya dia hanya menerakkan reward and punishment terus responsif self-interest dan sistem bekerja dengan sistem dan yang terakhir itu konsistensi dia kalau transsexual leadership bedanya dengan transformational leadership yaitu kalau transformational leadership biasanya dia moral and values dia juga orangnya proaktif common good personal dan individual nah disini dari slide yang atas tadi bagaimana kita mengukur talent plus growth formula yaitu talent yang dimiliki seseorang ini bisa dipakai untuk bahan pertimbangan dari SDM mengukur talent itu dari growth yaitu pertumbuhan pertumbuhan seseorang itu dari investment terus dikalikan dengan fit and plus talent yang dimiliki kalau menurut Albert Einstein everybody is genius jadi setiap orang itu semuanya pintar dan genius but if you judge a fish by its ability to climb and tree it will life its world they believe that it is stupid di barga sebuah ikan untuk ini terkait tujuan personal maupun untuk orang lain kalau transform relationship ini dari personal ini juga commit terhadap tujuan juga mempengaruhi orang lain kalau orang lain nanti terkena dia to achieve terhadap tujuan yang ingin dicapai orang lain jadi mengikuti dia untuk mencapai tujuan yang bersama-sama jadi setiap orang itu membutuhkan orang lain nah disini yang tadi terangkan di atas itu ada leadership DNA jadi setiap orang itu memiliki DNA yang berbeda-beda nanti biasanya kalau kita ikut training ini kita bisa mengetahui DNA kita setiap pribadi masing-masing berbeda DNA ini dikat di dikatologi menjadi lima yang pertama itu yang dari DNA yang dinilai yaitu their value terus work style people human influence dan talk process kalau value ini setahun orang juga memiliki nilai yang memiliki drive value setiap orang ini cuma beda-beda ada achievement ada yang expectation ada responsibility jadi setiap orang bisa bisa setiap orang bisa memiliki ini achievement juga memiliki expectation bisa juga tidak kalau work style orang memiliki orang work style ini kalau work style ini ada sifatnya juga ada stability juga ada intensity safety structure kalau people argument ada developer relator service juga team kalau influence ini ada core direction kalau top proses analytical common sense problem solver setiap leadership DNA ini biasanya mengelompokkan ini jadi setiap orang itu bisa memiliki value ada bisa memiliki work style atau dua ini bisa cuma sifat-sifat dari drive ini masing-masing orang beda-beda nah ini saya akan membahas terkait drive and values drive values ini menggambarkan motivasi seseorang untuk mengembangkan potensi dan harapan yang tinggi terhadap dirinya ada tidak tadi ada achievement expectation responsibility responsibility jadi way day do video kalau achievement yaitu dorongan ini yang terkait tadi sifat dari drive value tadi ada sifat yang achievement dari orang yang memiliki achievement ini yaitu dorongan artinya achievement yaitu dorongan internal untuk bekerja keras dan memberikan hasil yang luar biasa tidak peduli berapa sulit dan menantang tugas tersebut ataupun berbesar tanggung jawabnya jadi orang yang memiliki sifat achievement itu dia ada dorongan internal pribadinya untuk bekerja keras memberikan hasil yang luar biasa kalau expectation yaitu dia hanya termotivasi oleh faktor eksternal seperti menjadi terbaik dari sebuah tim yang berkenor tinggi kalau responsibility yaitu seseorang yang sangat bisa diandalkan bisa dipercaya dan rasa memiliki yang tinggi terhadap setiap tugas yang diberikan nah ini kategori workstyle yaitu dari workstyle ini ada 4 sifat yang pertama adaptability safety intensity dan structure nah setiap orang ini juga nanti ada juga bisa memiliki sifat ini adaptability sama safety ada yang tidak ada adaptability sama structure atau ada juga yang memiliki safety ada juga yang tidak mempunyai sifat 4 sifat ini ada tergantung nanti di uji sama tim PSU oleh Bapak Arik Nandar nanti di evaluasi biasanya dimilai kalau workstyle ini yaitu menjelaskan bagaimana seseorang mengerjakan tanggung jawabnya termasuk juga intensitas energi yang mereka miliki untuk menyusun prioritas dalam menyusun rencana untuk mencapai yang diharapkan untuk adaptability yaitu kemampuan untuk mengerjakan beberapa tugas dan berada terhadap orang yang berbeda-beda untuk memenai keinginan yang unik dari setiap orang kalau intensity sifat intensity yaitu memiliki energi yang besar serta stamina yang tinggi untuk tetap fokus dan menunjukkan keraja dalam lingkungan yang cepat berubah untuk sifat safety kemampuan untuk mengantisipasi situasi yang berbahaya serta berada di dalam bertindak untuk menghindari risiko yang tidak perlu struktur sangat teratur rapi memperhatikan detail orangnya itu perfeksionis memastikan semua itu teratur pada tempat nah kategori yang people human ini people human itu maksudnya menjelaskan bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan orang lain dan apa yang dirasakan orang lain saat menjalin hubungan dengan mereka ada 4 sifat developer service relator dan tim ini penjelasan terkait developer yaitu keinginan dan hasrat yang kuat untuk mengembangkan mendidik dan memimpin orang lain kalau orang yang memiliki sifat developer kalau orang memiliki sifat relator yaitu seseorang yang sangat berdiri empati dan mudah didekati atau diajak berteman serta alih dan membangun suatu hubungan kalau service seseorang yang sangat berminat membantu dan melayani orang lain kalau tim seseorang yang sangat kooperatif suportif serta selalu menempatkan kepentingan dan kesuksesan tim di atas segala belanya kalau ini kategori influence influence itu ada dua sifat yaitu courage dan direction kalau influence sendiri ini yaitu menjelaskan perilaku seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk menyelesaikan tugas atau memimpin tim dalam mencapai tujuan bersama sifat courage sifat courage yaitu artinya bersedia dan berani membela apa yang dia gini dia kewokah dan dia juga mengambil tamu jawab dalam situasi sulit biasanya itu konfrontasi saat terjadinya konflik direction sifat direction ini artinya yaitu orang itu mempunyai kemampuan memvisualisasikan tujuan serta memberikan arahan yang jelas dan konsisten sehingga setiap orang itu bisa fokus terhadap tugas masing-masing nah ini yang dimiliki sifat direction kalau talk process talk process sendiri yaitu mendeskripsikan bagaimana seorang belajar dari pengalaman baru dan mengaplikasikannya dalam situasi yang beda disini ada sifatnya sifat dari talk process ada analytical common size dan problem solver kalau analytical sifat analytical artinya itu seseorang yang sangat masalah dia detil banget terhadap apa dia biasanya detil kalau soal terkait perhitungan apa dia detil banget untuk memproses juga memproses informasi yang sepat dan efektif sesuai perhitungan kalau orang orang yang memiliki kalau common size yaitu seseorang itu sangat intuitif bijaksana mampu menyedarkan isu yang komplek kalau orang yang problem solver yaitu bisa diandalkan orang ini mendapatkan bantuan menjaga masalah yang sulit untuk mendapatkan hasil yang diinginkan leadership DNA ini ada tiga yang mendukung ada setiap orang itu ada naturalnya itu setiap masing-masing beda yang ini masing-masing orang terus ada certification maupun spontan spontannya dimiliki nah ini menurut dari Jepang Jepang ini dari Jepang ikigai yang di prinsip orang Jepang itu ikigai itu ada ikigai ini didukung sama passion mission vocation profession nah passion profession ini juga nantinya dia juga bisa menjadi good ad itu orang yang baik kalau profession ini prinsip orang Jepang konsep dari orang Jepang dari negara Jepang setiap orang-orang memiliki sifat ini kalau passion emission nanti jatuhnya ke mission vocation jatuhnya ke need profession vocation jatuhnya ke platform kalau antara good dan platform nanti jatuhnya dia menjadi profession nah ini ada empathy ada uselessness city kalau passion kalau ini antara ini ada excitement kalau ini delay kalau individual consideration yang tadi growth maksud dari growth growth ini kan di individual di dalam growth ini ada individual consideration ini maksudnya yaitu pemimpin transformasional harus mampu mengidentifikasi kekuatan unik dari setiap pengikutnya sehingga bisa bertumbuh dia dan mengembang mereka sesuai dengan bedanya masing-masing nah kalau inovat inovatif ini ditunjuk dengan apa intelektual stimulation stimulation itu maksudnya yaitu pemimpin transformasional harus banyak mendengar merangsang kreativitas atau ide inovasi dari pengikutnya nah ini yang tadi di ini semua atrophenial desem ini nanti akan untuk compassion and mission yang masing-masing nanti ada punya misi masing-masing compassion and mission setiap individu nah ini kalau dari pelajaran setiap manusia baik tua atau muda itu dikategorikan ada pemimpin itu ada tingkatan mulai 1 sampai 5 level 1 sampai 5 kalau level 1 itu dependent dia hanya ini biasanya usia 15 tahun dia hanya fokus pada orang lain untuk memenik butuhan dasar kalau level 2 ego independent biasanya umurnya itu rata-rata 15-25 dia hanya fokus pada ego pribadi masing-masing ini biasanya waktu kita SMA itu dia memiliki ego minta apa untuk kemenuhan dirinya sendiri kalau ketiga social dependent sosial dia fokus pada orang lain dan lingkungan sosial itu umurnya rata-rata 25-40 kalau level keempat itu intra independent dia pemimpin itu fokus pada prinsip dan nilai yang diakini ini kalau kita dari SKM harus orang yang memiliki sukat ini bisa dipilih menjadi seorang pemimpin 3-4 atau 5 kalau 5 interdependent atau common scoot biasanya seorang pemimpin itu fokus pada kontribusi dan untuk lingkungan sosialnya berusaha rata-rata 50-50 tahun ke atas nah ini nah ini pemimpin negatif 5 pertama kan dicinta timpeti pemimpin yang level 5 tadi itu biasanya orangnya itu dicintai dipercaya diikuti menjadi seorang kader biasanya dan juga menjadi pimpin abadi negasi kalau orang kalau orang muslim nah pemimpin abadi itu siapa ya Nabi Muhammad salam kalau orang muslim kalau saja secara Islam Nabi Muhammad nah enggak kita harus meniru apa yang ada dulu ke penutan kita Nabi Muhammad salam penutan kita sebagai seorang muslim apa yang diajarkan kita kita ikut ke dalam kalau nah disini asymmetrik dibagi 7 level ada IQ physical yaitu mengenai kepastian dan tantangan kalau IQ emotional terkait ekstensi diri relasi dan cinta dan perkembangan kalau spiritual level yang level yang 6 sama 7 ini ya dia lebih berkontribusi dan punya meaning and purpose tujuan nah ini ini wajah dari Pak hari yaitu tidak ada istilah orang kecil karena di mata Tuhan setiap manusia itu sama karena semua manusia ada lagi lapangnya di muka bumi dan anda bisa mencintai orang lain tanpa memimpin mereka tetapi anda tidak bisa memimpin orang lain tanpa mencintai mereka materi itu sangat penting namun metode itu lebih penting dari sejumlah jiwa penyampai jauh lebih penting menurut Pak hari juga kita bukan mengisi gelas kosong tapi menyalakan api yang ada di dalam jiwa pemimpin yang berhasil tidak diukur dari sisi luasnya tidak juga dari kekuasaan namun lebih karena kemampuan memberikan motivasi dan kekuatan kepada orang lain sehingga seorang pemimpin bisa dikatakan gagal-gagal apabila tidak berhasil memiliki penerus pemimpin sejati itu adalah seseorang yang selalu mencintai dan memberi perhatian kepada orang lain sehingga ia dicintai memiliki terkintas yang kuat dan juga dipercaya oleh pengikutnya dan juga selalu memimpin mengajari pengikutnya memiliki kepadian yang kuat dan konsisten sehingga ia menjadi role model role model ini idealis influence maksudnya dan terpenting adalah memimpin berlandeskan suara hati sehingga ia menjadi pemimpin banyak fitrah untuk bersih nah ini dari yang dapat dari ini terkait ASQ termasuk di DRC nah kalau kita memiliki apa dari yang drive value kan ada sifatnya dari drive value ini nah terkait drive value ini kan ada sifat yang adjustment ada orang sifat adjustment expectation ada responsibility build payment ada developer relator service team nah terus kalau itu kan proses top prosesnya ada analytical orang 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 yang top proses itu sifatnya biasanya ada memiliki analytical ada yang common server nanti staff pribadi ini yang mana nanti punya sifat yang mana kalau orang yang work style itu sifatnya adaptability intensity safety structure kalau influence correct atau direction nah ini ada semua kalau kita punya talent DNA misalnya ada asma'ul khusnah kalau kita secara muslim kalau habis sholat kita harus memperkuat dengan ini sifat-sifat Allah kalau equipment kita asma'ul khusnah sifat-sifat Allah ada di dalam diri manusia kalau achievement ya ahli kalau sifat-sifatnya kotir kalau kita memiliki sifatnya berarti sifat yang kita miliki bisa berkembang kita habis ibadah kita kita membaca ini kalau kita memiliki sifat dalam tes DNA setiap individu masing-masing beda kalau kita memiliki sifatismen berarti kita sifatnya dibaca kalau kita memiliki sifat misalnya achievement ada yang developer ada yang analytical atau salah satu workstyle ada activity ini dibaca kalau kita expectation ya developer ya kalau kita analytical ya mursi kalau workstyle ya mursi kalau kita ternyata info ada sifatnya kore ya baca kita serta sholat ya sis terkantung kita miliki sifat mana dari lima kategor ini setiap ini kita insya Allah bisa berkembang nah ini contoh yang setelah saya dapat terus saya juga di kalau talent yang saya miliki ini saya punya biasanya saya punya air dari dari tes di uji di tes sama dari tim ESU ternyata sifat saya yang saya miliki ada workstyle atau adaptability bisa beradaptasi workstyle itu structure juga punya sifat kalau saya juga punya ada influence yaitu direction process jadi setelah orang itu masing-masing beda ini contohnya yang saya dapat dari ESU kemarin nah ini foto bersama yang 22 orang ikut pelatihan demikian semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan untuk lebih apa memiliki jiwa kemimpinan mindsetnya juga juga nanti bisa berubah untuk lingkungan dan orang lain demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berubahmatullahi wabarakatuh berubahmatullahi wabarakatuh berubahmatullahi wabarakatuh berubahmatullahi wabarakatuh berubahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati